Intro Shalom, sudah saudara tetap optimis dan kita sepanjang minggu ini, ini adalah hari Kamis Hari Rabu kemarin sudah disampaikan mengenai kasih itu tidak cemburu Yang pertama kita bicara tentang kasih itu adalah sabar Yang kedua kasih itu punya murah hati Yang ketiga kasih itu tidak cemburu Dan sekarang kita berbicara tentang kasih itu saudara Dalam kompleks yang lain saudara itu jangan memegahkan diri dan tidak sombong Sebelum saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan ini Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih untuk hari ini kembali di hari Kamis ini Kami mau merenungkan isi hati Tuhan mengenai kasih Yang sering sekali orang banyak berkata tentang kasih Tetapi susah untuk mempraktekannya Karena itu Tuhan kuduskan namamu Agar firman ini sungguh memberkati setiap kami masing-masing Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus tetap di ayat yang keempat Firman Tuhan bilang bahwa kasih itu sabar Dalam 1 Korintius pasal yang ke-13 Kasih itu sabar, kasih itu murah hati Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong Jadi orang yang punya kasih saudara pasti dia tidak sombong Tidak memegahkan diri karena memegahkan diri dan sombong itu Menjadi satu bagian yang tidak bisa terpisah gitu loh saudara ya Jangan kamu berbicara tinggi karena ada orang yang lebih tinggi daripada kamu Jangan merasa kamu lebih hebat karena ada orang yang lebih hebat daripada kamu Jangan membuat diri kita menjadi pusat perhatian orang lain Nah biasanya itu kita adalah orang yang sangat egois sekali Jangan engkau memegahkan diri, jangan sampai engkau sombong Nah saudara-saudara ini adalah menjadi satu koreksian bagi kita masing-masing Bahwa lebih baik orang lain yang memuji kita dengan mulutnya Bukan kita yang memuji diri kita sendiri Memang kadangkala kita sebagai manusia kita ada teridara dan daging Saudara itu sadar Contohnya begini saudara Kalau saudara kita foto sama-sama Terus kemudian pertama kali yang kita lihat hasil jipratan foto itu Itu apa? Pasti wajah kita Ada kecenderungan kita dulu aja yang diurus gitu loh Jadi kita lebih fokus kepada diri kita Nah kita sering juga membuat diri kita itu menjadi sesuatu yang Poin center dari setiap pergaulan kita Atau poin center dari setiap pelayanan kita Poin center menjadi halal yang lain Nah ingat baik-baik bahwa memegakkan diri adalah menjadi bagian yang sama dengan sombong Maka orang yang penuh dengan kasih lawannya adalah dia harus merendahkan hati Kalau orang yang punya kasih lawannya dari sombongnya itu adalah apa? Dia merendahkan hati juga Jadi artinya saudara dan saya kita mulai kembali dikoreksi oleh Tuhan Kalau engkau punya kasih maka engkau mau memuji orang lain Dan belajar dari kelebihan orang lain Dan berani berkata baik kepada orang itu Memberikan apresiasi kepada orang itu Jadi bukti kita rendah hati juga tidak perlu Kita ngomong oh saya rendah hati tidak perlu Jadi kita lihat ada orang yang lebih daripada kita Kita harus apresiat dia Ada orang yang lebih hebat daripada kita Kita harus apresiasi dia Nah ini adalah bukti bahwa kita tidak mau menyembuhkan diri kita Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus Engkau adalah orang yang bukan orang yang sembarangan Engkau adalah orang yang telah ditembus oleh darah Tuhan Maka kita belajar untuk merendahkan hati Saya belajar saudara pun juga belajar Jadi sepanjang hari ini kalau ada orang yang memuji engkau Bilang sama mereka hanya Tuhan yang layak untuk dipermuliakan dan ditinggikan Mari kita bersatu dalam doa Tuhan terima kasih kesempatan indah Kami disadarkan Tuhan Bahwa sering sekali kami memegakkan diri dan sombong Tuhan Kami mohon ampun di hadapan Tuhan Kami belajar untuk merendahkan hati Jangan memberikan kami hidup yang berkelimpahan kalau kami sombong Jangan angkat kami kalau kami sombong Tapi ajarkan kami untuk tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan Diberkatilah umatmu Tuhan Di dalam nama Tuhan Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tetap optimis saudara dan jaga kesehatan selalu Ingat saudara masih ada Tuhan bersama dengan saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa